Lindungi kepala dengan tas Hampir seluruh wilayah Indonesia masuk dalam zona rawan bencana Hal tersebut disampaikan PLH Biro Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Republik Indonesia Zainal Arifin SSMH dalam workshop Sosialisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana di Hotel Meksolli Kebumen, Kamis 15 November 2018 Zainal Arifin mengungkapkan ke depannya pihaknya akan terus mensosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat di Indonesia terkait penanggulangan bencana Turut hadir dalam kesempatan tersebut Segda Kabupaten Kebumen Ahmad Ujang Sugiono SH serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kebumen Dr. Andes Eko Widianto bahwa penanggulan bencana itu adalah merupakan tanggung jawab bersama jadi tidak hanya pemerintah saja, tidak hanya daerah tapi lembaga usaha, masyarakat itu ya harus dibatalkan karena bencana itu tidak bisa kita hindari karena sifatnya itu terjadinya itu adalah unpredictable ya tidak diduka, kita tidak menghilangkan tidak bisa tetapi kita harus ramah dengan bencana artinya apa, kesiapan kita, masyarakat kita terhadap bencana itu juga harus selalu siap-siaga acara yang dihadiri 88 peserta yang terdiri dari unsur OPD, Camat, BUMN, Dunia Usaha serta Ormas dan Organisasi Kebencanaan di Kabupaten Kebumen ini diisi oleh tim narasumber dari BNPB Republik Indonesia serta BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam sambutannya, Segda menyampaikan bahwa penanggulangan bencana hendaknya menjadi tanggung jawab kita bersama sehingga semua elemen masyarakat diharapkan selalu tanggap terhadap bencana dari Kebumen, tim Liputan Rati TV memberitakan